Hai settingan Tuhan guys Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like comment and subscribe Jumpa lagi dengan Perles Laran guys kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar yang sekarang masih ada di lokasi syuting Tentu menarik sekali apalagi hari ini sebelumnya penayangan Perdana miniseries Lesti dan Wilar aku lepas dengan ihlas sudah ditayangkan Namun ada hal romantis banget yang itu tentunya nanti akan ada di bagian-bagian ending acara Ya lihat ini guys ketika Bang Bi mau melamar kekasihnya si Deddy Lesti Wow bener-bener nyata seakan-akan seperti kisah mereka saja guys kemesraan di momen adegan Miniseries tersebut tentu saja ini lihat ketika mereka seakan-akan lumah-lumah Malu-malu maksudnya guys ya minum satu gelas bersama dan saat dipinang begini Wow romantis banget kan kalian tahu ngapain Tentu saja hal ini semakin menambah suasana penayangan perdana Sekarang yakni miniseries tersebut semakin menarik di endingnya bagaimana Ending dari cerita dan pengemasan dari kisah nyata yang diukap melalui cerita miniseries Yang ditayang di Indonesia setiap hari ini Apalagi di hari ini juga kita tahu bahwa Ya semua kru merayakan penayangan perdana Lesti dan Wilar miniseries mereka Aku lepas dengan ikhlas yang tentu saja sudah pada kita tunggu Ya tentu saja semuanya sudah pada menonton Dan terus dukung dan selalu support Agar nantinya mereka bisa dalam kisah nyatanya benar-benar halal hubungan Lesti dan Wilar ini Ya kemesraan yang begitu luar biasa diungkap dari hadiah nyata sebuah boneka Boneka yang membuat kita semua pada baper Boneka yang pernah dipesan oleh si dedik Lesti dalam kisah nyata Cerita nyata kini diungkap dalam sebuah drama miniseries Lesti dan Wilar yang sudah pada kita tunggu Dan hari ini barusan adalah penayangan perdana dari hal tersebut Tentu saja hal itu akan membuat kita semua menunggu bagaimana pengemasan tiap hari dari drama miniseries tersebut Tentu saja semua akan pada penasaran Semua akan pada baper dibuatnya Karena nuansa, keromantisan, serta suasana yang mendukung hubungan Lesti dan Wilar Dan itu pun sudah diungkap dalam kisah nyata mereka benar-benar ada Tentu hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper pada senang di malam hari ini Apalagi Lesti dan Wilar kian nyata merampungkan Yang namanya miniseries tersebut terlihat kemesraan, kekiutan, kegemoyan mereka saat bersama Baik itu dalam adegan miniseries tersebut maupun di sela-selanya Yang seakan mereka adalah pengantin baru yang lagi kesemaran dan jatuh hati satu sama lainnya Tentu saja kita selalu support dan mendukung mereka berdua untuk segera memantaskan diri Menjadi sepasang kekasih yang akhirnya akan mengikat janji suci di depan pengkulu Nanti itu harapan dan doa kita sekalian Melihat cutenya mereka tentu semua pada tak sabar Bagaimana dari ending cerita miniseries Lesti dan Wilar Malah kita selalu menikmati dan selalu tonton acara ini Agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan Kebaperan tentu imunitas kita akan semakin naik di tengah pandemi yang sekarang ini mewabah di negara kita Tentu hal itu menjadi keinginan dan semuanya merupakan luapan ungkapan perasaan mereka Yakni Lesti dan Wilar yang tiap hari membuat kita semakin muda Membuat kita merasakan kembali benih-benih cinta Ya Lesti dan Wilar di aku memang sanggup menggetarkan jiwa dan hati Walaupun ternyata dalam peran mereka berdua juga ada peran-peran heroiknya Dimana Lesti dan Wilar dituntut untuk memperjuangkan cinta mereka Sama-sama menjaga jodoh orang Akhirnya mereka dipersatukan Dan Rizky Wilar sendiri dalam miniseries tersebut Akhirnya meminang si Dedy Lesti Tentu saja hal itu sama dengan kisah nyata yang sebenarnya Dan di miniseries seri ini Di miniseries seri ini Lesti dan Wilar memang benar-benar Menyatakan itu karena mereka memang merasakan cinta itu Dan sudah memberikan cincinnya Ya Rizky Wilar sudah memberikan cincin Tanda ikatan itu pada si Dedy Lesti Makanya kalian tidak usah baper Karena kisah nyatanya sudah nyata dan hampir sama Hanya ritme Hanya yang namanya pelengkap saja Cerita itu kemudian dikemas dalam miniseries tersebut Tentu saja hal itu akan menambah suasana romantis Dari hubungan mereka berdua Yakni hubungan Lesti dan Wilar tentunya Harapan kita ke depannya dengan ini dengan diselesaikannya Miniseries ini semoga mereka disegerakan juga Untuk segera melangkah kejenjang hubungan yang lebih serius Yakni tentunya menikah Karena tentu saja dari cara pandang mereka Cara pandang Lesti dan Wilar Memang mereka adalah sepasang kekasih yang lagi di mabuk cinta Tentu mereka berharap segera bisa dapat meresmikan hubungannya Dan mendapatkan izin dari pemerintah Untuk segera bisa merayakan Perayaan kebahagiaan itu Di GBK Glora Bung Karno Tentu saja itu adalah harapan Rizky Bilar dan Lesti Apalagi mereka sekarang sudah mengumumkan Akan membentuk fanbase Leslar Dan itu adalah peresmian Dan tentunya untuk memudahkan Rizky Bilar dan Lesti Mengundang fan mereka yang begitu banyak Untuk hadir di perayaan Dan hari bahagia mereka tentunya Itu saja kabar terbaru Tentang selamatan yang dilakukan Di lokasi syuting dan juga kemesraan Dimana Lesti dan Bilar sampai gendong-gendongan Itu saja kabar terbaru Terbaper di hari ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tentunya terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax